Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar di Nusantara di Masa Lampau. Dan kali ini kita akan mengupasi sedikit tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang memiliki nama lain yakni Wilwatikta, merupakan kerajaan yang dibimbing oleh dinasti Rajasa. Dinasti ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah Kerajaan Singasari. Dinasti Rajasa didirikan oleh Sri Rajasa Badara Sang Amurwa Bumi atau Ken Arok. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan kekuasaan yang luas di saat dibawah pemerintahan Hayam Uruk. Dengan patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa menjadi nyata karena Majapahit memiliki perwira angkatan laut yang berpengalaman yang bernama Nala. Kapal Jong Jawa menjadi bukti kebesaran Nusantara. Kapal Jong Jawa adalah sebuah modifikasi dari kapal yang ditinggalkan bangsa Tarta. Kapal yang awalnya kemuk kemudian dirampingkan sehingga terciptalah kapal Jong Jawa yang memiliki panjang kira-kira 350 meter. Melebihi panjang kapal Induk Amerika yang memiliki panjang 332 meter. Kapal Jong Jawa berlayar ke ujung Afrika untuk berdagang. Menjalin kerukunan dan menjaga ketenderaman dunia. Berikut silsilah dan riwayat hidup Raja-Raja Majapahit beserta pemerintahannya masing-masing. Yang pertama, Diyah Wijaya. Diyah Wijaya memerintah selama 16 tahun. Dikenal dengan nama Radin Wijaya. Mempunyai nama lengkap Nararya Sangrama Wijaya. Radin Wijaya adalah menantu Prabu Kertanegara, Raja Terakhir Kerajaan Singasari. Jaya Katwang berhasil menggulingkan Kertanegara dan mengakhiri riwayat Kerajaan Singasari. Satu tahun kemudian, di tahun 1293, Radin Wijaya dibantu pasukan Tartar dari Mongol. Berhasil menggulingkan Jaya Katwang. Setelah menggulingkan Jaya Katwang, Radin Wijaya mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa dan menirikan kerajaan baru yang bernama Wilwadikta atau Majapahit. Setelah menopatkan diri sebagai raja, Radin Wijaya menggunakan nama peprabuannya. Selama pemerintah, Radin Wijaya menghadapi dua kali pemerontakan yang dilakukan oleh pengikut setianya. Yakni, pemerontakan Kanggalawe dan pemerontakan Lembusora. Namun, Radin Wijaya berhasil memadamkan pemerontakan itu. Radin Wijaya wafat pada tahun 1309, digantikan oleh putranya Jaya Negara. Jaya Negara memerintah selama 19 tahun. Dalam serat pararatun, Jaya Negara disebut juga dengan nama Kalagemet. Nama Kalagemet adalah nama sindiran terhadap pribadi Jaya Negara. Kalagemet sendiri memiliki arti raja jahat yang lemah. Jaya Negara adalah putra Diyah Wijaya bersama istrinya yang bernama Indreswari atau Darapetak dari kerajaan Melayu, Dharma Seraya. Ketika dinobatkan menjadi raja, Jaya Negara menggunakan gelar Sri Maharaja Wilalodra, Kupala Sri Sunda, Prabandya, Dewa Hadiswara. Selama memerintah Majapahit, Jaya Negara menghadapi banyak pemerontakan. Di antaranya pemerontakan Nabi, Banyakwide, Mandana, Pawagel, dan Rakuti. Jaya Negara berhasil menumpat semua pemerontakan. Kecuali pemerontakan Rakuti yang dibantu rasmi. Rakuti dan rasmi adalah dua anggota Dharma Putra yang dibentuk oleh Diyah Wijaya, Ayah dari Jaya Negara. Rakuti bersama pengikut-pengikutnya berhasil menduduki kota raja dan menguasai istana. Jaya Negara diselamatkan oleh Gajah Mada dari Bayangkara dan diungsikan ke desa Bedenter. Setelah menyembunyikan Jaya Negara di desa tersebut, Gajah Mada menyusun kekuatan untuk menumpas Rakuti dan kawan-kawannya. Setelah pemerontakan Rakuti dan kawan-kawannya berhasil dipacamkan, Jaya Negara menjadi raja kembali. Akan tetapi kebiasaan buruknya belum juga hilang. Jaya Negara berrencana menikahi adik dirinya, yaitu Diyah Gitarja dan Diyah Wiyak, dan melarang orang lain untuk menikahinya. Selain itu, Jaya Negara juga suka menggoda istri para abdinya, termasuk istri Gajah Mada dan istri Ratanja. Karena itulah Jaya Negara digambarkan sebagai kalak gemat, yaitu raja jahat yang lemah. Kematian Jaya Negara berawal dari dendam Ratanja atas tindakan tidak terpuji Jaya Negara terhadap istrinya. Ratanja adalah tabib istana. Suatu ketika, Jaya Negara menderita sakit pisul. Saat diminta untuk mengobatinya, Ratanja menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Jaya Negara. Setelah berhasil membunuh Jaya Negara, Ratanja langsung dibunuh oleh Gajah Mada tanpa melalui proses peradilan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Gajah Mada terlibat dalam pembunuhan Jaya Negara. Hal itu diduga terkait rencana Jaya Negara untuk menikahi kedua saudara dirinya, yaitu Tiyah Gitarja dan Tiyah Wiat. Setelah Jaya Negara terbunuh, tahta kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Tiyah Gitarja. Tiyah Gitarja memerintah selama 22 tahun. Tiyah Gitarja naik tahta menggabatkan Jaya Negara yang terbunuh tanpa mempunyai keturunan. Tiyah Gitarja adalah anak Tiyah Wijaya dengan istrinya yang bernama Kayatri. Kayatri adalah putri bungsu Prabu Kertanegara. Dari empat bersaudara, yang keempat-empatnya diperistri oleh Tiyah Wijaya. Tiyah Gitarja memerintah atas nama ibunya yang seharusnya naik tahta. Akan tetapi tidak bersedia, lebih memilih untuk bertapa. Setelah naik tahta, Tiyah Gitarja menggunakan gelar Sri Tribwana Tungga Dewi, Maharajasa Jaya Wisnu Wardana, yang kemudian lebih dikenal dengan Tribwana Tungga Dewi. Tribwana Tungga Dewi kemudian menikah dengan Cakradara, Kertawardana, yang kemudian memerintah bersama-sama sebagai penguasa Majapahit. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yaitu Diyah Giamuruk dan Diyah Gitarja. Pada saat pemerintahan, Tribwana Tungga Dewi mencapai tengah menghadapi pemberontakan Ketak dan Sating. Tribwana Tungga Dewi memimpin sendiri penumpasan terhadap pemberontakan itu, dibantu oleh Aditya Warman dan Gajamada. Pada masa pemerintahan Tribwana Tungga Dewi, Gajamada dinobotkan sebagai patih. Amanggu Bumi, atau Pertanda Menteri, untuk Kerajaan Majapahit. Di saat penopatannya, Gajamada mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapah. Tribwana bersama Gajamada dan Aditya Warman, kemudian berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke majanegara. Setelah berhasil menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya, Aditya Warman tidak ikut ke Gajamada untuk pulang ke Majapahit. Akan tetapi, dia mendirikan kerajaan Fasal Majapahit, yakni sebuah kerajaan yang masih di bawah dari pemerintahan Majapahit. Yang kemudian namanya dikenal dengan Malayapura, atau lebih familiar lagi dengan nama Pagaruyung. Ketika Gajamada terwafat, Tribwana Tungga Dewi juga mengakhiri kekuasaannya. Dia memilih menjadi Dewan Belaya Sehat Raja, yang disebut Batara Saptaprabu, dan menyerahkan taktanya kepada putranya, dia Hayamuruk. Hayamuruk memerintah selama 39 tahun. Hayamuruk naik taktak menggantikan ibunya, dia Gitarja, atau Tribwana Tungga Dewi. Setelah naik taktak, dia Hayamuruk bergelar Maharaja Sri Rajasanegara. Selama pemerintahannya, Hayamuruk dibantu oleh para menterinya Gajamada dan Majapahit mengalami puncak kejayaannya. Wilayahnya mencakup seluruh wilayah Nusantara. Namun, pada akhir masa pemerintahan Hayamuruk, Majapahit mulai mengalami bibit-bibit kertakan yang pada akhirnya mengantarkan kerajaan itu pada masa kemunduran. Hal itu disebabkan karena bersama permasurinya, Hayamuruk tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Sementara, anak laki-laki yang dimiliki Hayamuruk berasal dari selirnya. Sepeninggal Hayamuruk, Majapahit dibukang oleh menentunya, yakni Wikrama Wardana. Terima kasih telah menonton!